Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbah Nasir, pakar ilmu pengasihan dan balan Kali ini saya akan menjelaskan kepada anda Mengenai perbedaan antara pengasihan dan balan Kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang paling sempurna di alam semesta ini Karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita secara alami adalah Daya tarik atau persona diri Atau secara ilmiah sering disebut sebagai daya magnetis tubuh Daya magnetis inilah yang ketika memancar dari dalam diri Akan mampu menarik perhatian orang lain Dan menjadikan orang tersebut menaruh hati kepada si pemakai pengasihan Jika ditelisik lebih jauh dengan ilmu spiritual Pengasihan dan pelet merupakan ilmu gaib yang memiliki tujuan yang sama Yakni mempengaruhi alam bawah sadar seseorang Supaya tertanam rasa simpatik atau sayang kepada kita Nah meski mempunyai tujuannya yang sama Namun cara yang digunakannya berbeda Perbedaan mendasar ini bisa dilihat dari segi karakteristik Dalam hal reaksi kemampuan ilmu pelet Untuk mempengaruhi orang lain Supaya jatuh cinta kepada si pemakai pelet Memang jauh lebih cepat dibanding dengan pengasihan Namun kelemahan dari ilmu pelet itu sendiri Tidak bisa bertahan lama Berbeda dengan ilmu pengasihan Meskipun reaksinya sedikit lambat Namun hasil yang ditimbulkan bisa bertahan sangat lama Bahkan biasanya bisa permanen Selain itu Kekuatan yang ditimbulkan dari ilmu pengasihan Ini lebih kuat dan natural Lantas Apa perbedaan dari pengasihan dan pelet? Pelet secara umum reaksinya lebih cepat Sehingga orang yang terkena pelet Biasanya tidak bisa lagi berpikir secara rasional Sedangkan pengasihan Meskipun reaksinya lebih lambat Namun daya cinta dan kasih sayang yang ditimbulkan Jauh lebih kuat dan lebih besar Untuk kekuatan rasa cinta yang ditimbulkan dari pelet Biasanya tidak bisa bertahan lama Sedangkan untuk pengasihan Hasil yang ditimbulkannya cenderung lebih lama Bahkan bisa permanen Dari segi penggunaannya Pelet pada dasarnya digunakan dalam hal kebaikan Namun pada praktiknya justru banyak disalahgunakan Bukannya digunakan untuk mencari pasangan yang halal Namun ilmu pelet justru disalahgunakan sebagai sarana bala jendam Sedangkan untuk pengasihan lebih banyak digunakan untuk kebaikan Contohnya untuk menyadarkan pasangannya yang selingkuh Mengharmoniskan rumah tangga Dan menjadikan pasangan lebih setia Jika pelet hanya bisa digunakan untuk mempengaruhi satu orang saja dalam satu waktu Sedangkan pengasihan bisa digunakan untuk mempengaruhi banyak orang sekaligus Nah itulah perbedaan antara pengasihan dan pelet Baik imo pengasihan ataupun pelet Sejatinya tidak ada yang lebih diunggulkan dari keduanya Karena pada dasarnya keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan Mengenai perbedaan pengasihan dan pelet Semoga dapat menambah pengetahuan Anda Jika sekiranya masih ada pertanyaan Silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini Sekian dari saya Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Saya Amlah Nasir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!